Halo Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube Raya Tekno Pada kesempatan ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word yaitu cara membuat bangun datar persegi panjang di Microsoft Word Jadi contohnya seperti ini Nah contohnya seperti ini ini ada bangun datar persegi panjang kemudian disini ada ukurannya juga Oke, nah disini cara membuatnya saya buat lagi di bawah sini sekalian saya jelaskan caranya Nah disini untuk mempermudah bisa di klik view yang atas ini Selanjutnya untuk grid lensnya bisa di checklist Oke, nanti akan muncul kotak-kotak seperti ini Nah setelah itu disini bisa di klik insert kemudian klik shapes kemudian bisa dipilih yang ini ya Rectangle Nah disini bisa di klik selanjutnya disini kan sudah ada kotak-kotaknya bisa di klik kemudian ditarik ya tahan tarik buat ukuran yang sesuai misalnya segini oke apabila sudah dilepas aja kliknya nah disini kan sudah jadi kemudian langkah selanjutnya bisa dipilih yang ini oke quick style kemudian pilih yang ini nah seperti ini selanjutnya untuk memberi tulisan ukuran ini yang di bawah dan di kiri ini disini bisa dipilih yang insert selanjutnya pilih textbox kemudian pilih simple textbox selanjutnya disini diketikan saja misalnya ini ukurannya contoh saja ya jadi bukan ukuran sebenarnya misalnya ini 6 meter saya tulis 6 meter selanjutnya disini saya geser kesini dulu ya kemudian di bagian atas ini untuk shape fillnya bisa di klik kemudian pilih no fill kemudian untuk shape outletnya bisa di klik shape outline nya pilih no outline nah ini sudah jadi ya oke misalnya saya taruh yang bawah sini 6 meter kemudian untuk membuat yang sebelah kiri ini bisa di klik kanan disini pilih copy kemudian bisa di klik kanan lagi pilih paste yang ini oke nah kemudian dipindah saja disini nah setelah dipindah disini di sebelah kiri ini selanjutnya angkanya bisa dirubah misalnya saya ubah menjadi 2 meter seperti ini oke nah disini sudah jadi ya langkah selanjutnya bisa di grouping dengan cara di klik dulu misalnya yang 2 meter ini saya klik selanjutnya bisa di tekan ctrl tekan dan tahan kemudian klik yang 6 meter ini oke di klik ya sampai muncul seperti ini di klik kemudian di klik yang bangunnya ini oke selanjutnya bisa di klik kanan sorry selanjutnya di klik kanan disini kemudian pilih group kemudian pilih group nah disini sudah jadi satu group ya selanjutnya untuk grid line nya bisa di hilangkan jadi pilih view yang atas ini kemudian grid line nya di hilangkan checklist nya nah disini grid line nya sudah hilang oke mungkin itu saja yang saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu cara membuat persegi ini ya bangun persegi panjang di microsoft word semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati